Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini, kita lagi pegang laptop yang menurut kita cocok nih buat konten creator pemula. Asus VivoBook Pro 15 OLED K3500. Performa kenceng, layar mantep, paket lengkap lah. Dengan budget yang cukup terjangkau untuk kelasnya. Seri VivoBook Pro kali ini kerasa beda banget dari VivoBook yang biasanya. Karena laptop yang masuk di kategori creator series dari Asus kali ini, kerasa beneran pro buat kelas harganya. Sebagai gambaran, saat ini Asus VivoBook Pro 15 OLED ini dijual dengan harga resmi mulai dari 15 jutaan tergantung variannya. Tapi dengan harga segini, banyak spek yang kerasa mahal nih. Dari luar, kelihatan desainnya yang dibikin lebih mewah dengan bahan metal. Unit yang kita pegang kali ini warna silver ya. Ada juga warna lain yang abu-abu gelap. Dari luar polos aja, cuma ada tulisan Asus VivoBook serta garis-garis kepolis lain dengan aksen trapezoid. Ukurannya tergalung lumayan gede. Secara ini versi 15 inci-nya. Kalau mau yang lebih kecil, ada series VivoBook Pro 14 yang 14 inci. Tapi masih tergolong nyaman buat dibawa karena bobotnya cuma sekitar 1,6 kilo dan ketebalannya juga nggak sampai 2 cm. Bagian bawahnya juga polos aja dengan 2 speaker serta lubang buangan panas yang juga dikasih polos trapezium dengan garis-garis diagonal. Laptopnya pun bisa dibuka pakai satu jari. Biasanya jadi indikasi nih kalau build quality-nya lumayan oke atau seenggaknya pembagian bobotnya pas. Engselnya ini bisa dibuka sampai sekitar 120 derajat untuk visibilitas yang lebih. Nah, kalau dibuka kayak gini kelihatan kan layar OLED 15,6 inci-nya bezel-nya tergolong tipis untuk kepat sisinya dengan di atas layar ada kamera dan di bawah ada tulisan Asus VivoBook. Yang spesial Asus ngasih layar OLED bahkan di seri VivoBook ini. Kenapa spesial? Karena layar OLED ini bisa kasih warna yang lebih kaya kontras yang lebih tinggi serta warna hitam yang lebih pekat karena emang LED-nya yang dimatiin. Nggak pakai backlight kayak biasa. Untuk seri ini layarnya pakai resolusi Full HD dengan color gamut hingga 100% DCI-P3 dan tentunya udah pentong validated. Jadi secara warna udah jauh lebih luas dan akurasinya lebih tinggi dibandingkan layar laptop kebanyakan di kelasnya. Penting banget nih buat kalian pada konten creator yang perlu akurasinya warna tinggi buat ngerti foto atau video. Atau kalaupun kalian nggak ngonten buat nonton atau kejaharian juga lebih mantep karena warna yang dihasilin lebih ngejreng. Kalau lihat dari video gini mungkin nggak terlalu jelas ya mesti lihat langsung biar lebih ngerasain bedanya. Menurut kita sih juara banget layar OLED-nya di harga segini. Di bawah layarnya ada keyboard ukuran full size dengan lampet. Ada backlight putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur. Tapi karena LED-nya pasti jadi buat tombol yang lebih panjang kayak enter atau caps lock backlight-nya kerasa kurang merata. Toots keyboard-nya pun secara mengejutkan terasa nyaman. Dengan travel key sekitar 1,3mm jadi kerasa empuk tapi tetap ada feedback-nya pas ngetik. Walaupun nggak setenang kayak keyboard di Zenbook yang lebih mahal tapi keyboard-nya kerasa upgrade dari seri VivoBook biasanya atau laptop lain yang lebih murah. Cuma posisi Toots 6 pad-nya kerasa kayak nggak standar aja jadi kerasa canggung dan jadi sering salah pencet tapi itu sih masalah pembiasaan aja. Di pojok ada tombol power yang menangkap sensor fingerprint untuk logi yang lebih aman sekaligus lebih cepet. Dan jangan khawatir juga lagi ngetik terus nggak sengaja kepencet tombol power karena jenis tombolnya beda dan butuh dipencet lebih kenceng. Di bawah keyboard-nya ada palm rest yang cukup luas serta touchpad yang lebar banget jadi enak buat kerja kayak ngetik-ngetik gitu tanpa mouse. Dari desain luar sama keyboard-nya kelihatannya ini lebih kayak laptop buat kerja biasa ya. Tapi sebenarnya mesinnya tergolong galak nih. Laptop ini diperkuat prosesor Intel 11th Gen ada yang i5 sama i7 tapi bukan yang seri biasa melainkan seri H yang lebih kenceng. Varian lebih murahnya pakai Intel Core i5 11300H sementara varian lebih tingginya kayak yang kita pegang ini pakai Intel Core i7 11370H. Prosesor ini dipakai juga di seri laptop gaming Asus bangga sekelas tough dash. Gitu juga GPU-nya yang pakai GeForce RTX 3050. RTX loh ya ini. Walaupun hitungannya seri entry level buat gaming tapi tetap aja ini dipakai di laptop gaming kayak TAC Gaming ataupun ROG Flow. Masih tambah lagi dengan RAM 16GB dan SSD 512GB. Dengan spek kayak gini praktis ini kodernya selevel sama laptop gaming tapi dengan desain yang jauh lebih kalem aja. Selama ini kan banyak yang beli laptop gaming yang kebutuhannya buat desain ataupun buat ngedit padahal gak nge-game. Nah dengan spek yang start laptop gaming entry ini plus layar OLED yang lebih kinclong jadi alesan kenapa kita lebih rekomendasikan seri VivoBook Pro ini buat kalian para desainer dan content creator pemula apalagi yang non-gamer. Jadi sesuaikan aja sih sama kebutuhan kalian apa. Tapi kalau masih bingung boleh cek rekomentar.com biar kita kasih rekomendasi yang paling pas dengan baju sama kebutuhan kalian. Itu kan spek di atas kertasnya buat performa aslinya kayak gimana. Nah kalian bisa nih atur level performanya seberapa kenceng lewat aplikasi ProArt Creator Hub mungkin comparable sama Armoury Crate di ROG jadi bisa lihat level performa CPU dan bisa juga ganti karakteristik kecepatan kipas mulai dari whisper yang paling tenang standar dan performa yang lebih kenceng serta full speed buat butuhin kipasnya maksimum untuk performa lebih tinggi cuma yang jelas lebih berisik. Untuk benchmark kita pakai beberapa aplikasi dengan beberapa mode kecepatan serta beberapa kali pengulangan. Untuk mode whisper jelas jauh lebih pelan performanya dibandingkan yang lain untuk software manapun. Tapi tiga mode lain ternyata bedanya gak terlalu signifikan. Buat benchmark via 3DMark ataupun game yang lebih berat ke GPU kelihatan mode full speed sedikit lebih tinggi dibandingkan performa sama standar. Tapi buat aplikasi kayak PCMark yang melihat performa secara keseluruhan hasilnya hampir sama aja. Bahkan pakai Cinebase R23 yang lebih fokus ke CPU terutama untuk multi-core-nya kipas full speed gak selalu paling ngebut performanya. Tadi benchmark kalau dipakai beneran sama gak kayak gitu. Buat dipakai ngetik browsing kerja harian jelas sama sekali gak ada masalah. Sementara buat gaming tergolong mumpuni buat kelasnya. Mulai dari game shooter macam CSGO kebanyakan dapat direntang 110-120 fps walaupun bottleneck di refresh rate layarnya yang cuma 60Hz. Jadi lebih enak kalau misalnya kalian pakai layar tambahan yang refresh rate layarnya lebih tinggi. lanjut untuk game sekelas PES 2021 gameplaynya bisa dapat di 60 fps walaupun secara angka perhitungan bisa lebih dari itu. Kalau buat main game triple A bisa gak? Bisa dong. Nih, kita tes buat Red Dead Redemption 2 di setting grafik ultra dengan DLSS on bisa dapat rataan di 40an fps. Kadang naik turun sedikit tegang dari scene-nya. Kalau mau turun sedikit misalnya ke grafik high ya bisa dapat fps yang sedikit lebih tinggi. Angka-angka segini buat game tergolong oke kurang lebih setara laptop gaming entry level apalagi kalau ingat ini bukan laptop gaming. Soal temperatur juga cukup terjaga paling panas ada di belakang di bawah layar yang jadi tempat buangan panas. Suhu di keyboard bagian tengah ke kanan juga sedikit lebih tinggi dibandingkan dari WASD yang paling sering dipencet pas kalian lagi gaming yang untungnya cuma di kisaran 32 derajat celcius. Kalau buat gaming udah tergolong lumayan mantep buat content creator menurut kita lebih cocok lagi nih selain dari layar OLED-nya yang keren soal warnanya perhormat laptopnya juga mendukung nih. Kita tes pakai blender buat bikin animasi dan 3D. Hasil CPU rendernya untuk blender BMW ada di kisaran 6,5 menit yang nunjukin kalau prosesornya ini tergolong lumayan mumpuni. Tentu bisa juga pakai RTX 3050-nya ini biar jauh lebih cepat lagi buat rendering. Buat ngedit video pakai Premiere Pro untuk render video 4K 60fps durasi 2 menit dengan color grading buduh sekitar 7,5 menit. Sementara kalau 1080p 30fps sama-sama durasi 2 menit dengan color grading juga butuh 1,5 menit aja. Lumayan kenceng kan buat laptop kelas harga belasan juta. Terus buat dipakai mobile kapisitas baterai 63Wh-nya ini mungkin bukan yang paling gede tapi buat pemakaian ringan sih tergolong cukup. Kita tes dengan brightness 50% buat ngetik atau browsing sampai setel lagu berkurang sekitar 15% dalam sejam baik di bonus standar ataupun di whisper. Sementara buat nonton video berkurang 20% dalam sejam di mode standar maupun di whisper juga. Jadi dari tes kita baterainya ini bisa dipakai setelah 5-6 jam lah untuk pemakaian ringan. Tapi kalau mau yang lebih berat kayak gaming atau ngetik video saran kita colok chargernya aja soalnya perlu power yang lebih maksimal kan. Toh, charger bawaan 120W-nya ini beratnya cuma sekitar 400-an gram aja jadi masih oke lah buat dibawa-bawa. Buat ngisi baterainya dari kosong dalam setengah jam bisa keisi 38% sejam 62% dan kalau mau penuh banget cuma butuh sekitar 2 jam aja. Biar baterainya lebih awet di aplikasi Mac Asus ada fitur buat ngatur ngecasnya cukup sampai 60% atau 80% aja tapi kalau mau sampai 100% terus juga bisa aja sih. Untuk port sama konektivitas di seri VivoBook Pro ini juga lengkap nih. Di kanan ada port DC-in charger satu port USB 3.2 Type-A HDMI satu port Thunderbolt 4 microSD reader serta audio combo jack. Sementara di kiri ada dua port USB Type-A yang lebih lambat buat colok device yang lebih lambat kayak mouse gitu. Fitur hardware lain ada kamera 720p di atas layar dengan penutup secara fisik untuk privacy yang lebih. Hasil foto videonya standar banget sih tapi cukup lah buat video call. Kemudian untuk audio ada dua speaker di bawah dengan tuning dari Harman Kardon. Suaranya tergolong lantang jernih buat kelas harganya. Top lah. Masih tambah lagi fitur AI noise cancellation baik untuk input mic dan output speakernya. Selain hardware secara software pun juga lengkap. Soalnya laptop ini udah termasuk OS Windows 11 dan Office Home & Student 2021. Jadi udah tinggal pake aja gak perlu beri terpisah lagi buat kerja yang esensial. Masih tambah lagi bundling Adobe Creative Cloud gratis selama 3 bulan. Jadi buat content creator bisa pake software Adobe kayak Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects dan lainnya secara gratis. Lumayan banget kan? Nah, dari hasil pemakaian kita kurang lebih 2 minggu, kesimpulannya kita tetep sama kayak di awal. Kalau laptop ini bakal cocok banget buat content creator pemula. Lebih cocok dibandingkan laptop gaming. Soalnya, dengan performa sama harga yang hampir setara dengan laptop gaming entry level, kalian bisa dapet layer OLED yang jauh lebih mantep dibandingkan laptop gaming kelas harga yang sama. Jadi, kalau kalian tertarik dengan Asus VivoBook Pro 15 OLED ini, linknya udah kita taruh di deskripsi. Oke, saya mentara segi dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap beri kesehatan dan adios! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.